102,5 FM dari Pro2 Jogja, suara kreativitas, jadikan generasi muda sebagai headline. Hai, apa kabar? Selamat kreatif, semoga kamu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Karena hari ini aku juga bahagia banget bisa temenin kamu lagi di hari ini. Karena hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang fun dan ini adalah sesuatu yang dekat sama kita. Bahkan saking dekatnya kita harus saling tolong menolong. Dan juga ini adalah salah satu hal yang sedang digalakan oleh pemerintah mengenai UMKM. Nah, UMKM yang kali ini adalah UMKM yang milenial. Karena kita anak-anak milenial tentunya bisa harus menjadi milenial dalam membangkitkan kembali UMKM. Apalagi UMKM di saat pandemi sekarang ini juga pasti banyak banget teman-teman yang harus struggle. Sama halnya dengan dua teman aku yang sudah ada di sebelah. Aku nggak tahu sih aku bilangnya teman atau tante. Tapi kayaknya aku yang dikirain tante kayaknya ya kan. Tapi semoga tidak begitu. Kita kenalan dulu di sebelah kanan aku ada Wiliana Widya Raini. Yaitu adalah owner dari Fit and Healthy Kitchen. Hai Mbak Lina. Kelihatan kan siapa yang sekarang dibilang tante dan kakak. Saya 17 plus. Masa sih? 17 plus 5 tahun yang lalu. Iya nggak atau beda? Nggak sih sekarang lagi 30 plus. Oh 30 plus. Jadi bisa dilihat antara banner dan wajah. Agak-agak berbeda ya. Agak berbeda. Yang satu beruban yang satu pakai pita ya kan. Terima kasih. Iya sama-sama. Nah sebelahnya ada Mbak Yulia Angelina Kurniawati. Dia adalah owner dari Wayo Strawberry. Hai Mbak Yulia. Halo Fina. Apa kabar? Sehat. Sehat. Senang banget ketemu lagi dalam keadaan sehat. Biasanya kita cuma via online ya. Sekarang kita ketemu langsung tapi tetap harus berjarak ya. Walaupun berjaraknya di tengah ada Mbak Lina sih sebenarnya. Saya jadi tidak termasuk ya. Iya ada orang ketiga ceritanya. Nggak ada perbedaan ya antara Mbak Yulia yang di belakang sama di depan ya. Tetap ya. Tetap sama gitu. Tapi yang berbeda adalah usaha yang digeluti sama Mbak Lina, sama Mbak Yulia. Kita cari tahu dulu awal mulanya bergulut di dunia UMKM itu gimana sih kalau dari Mbak Lina. Dan sejak kapan gitu? Kalau aku buka, bisa dibilang warung ya. Kalau aku lebih ke warung sehat gitu. Itu dari 2016. 2016 itu gue masih, oh lulus kuliah gue. Kayak udah. Udah berapa? Udah. Beranak-pinak ya. Beranak-pinak ya kan. Terus, terus. Jadi waktu itu aku kerja di suatu gym. Aku kerja di gym. Dan waktu itu belum ada tuh. Belum se booming ini sekarang. Kayak healthy food gitu ya. Iya bener. Healthy food sekarang tuh parah banyak banget. Parah sekarang banyak banget. Dan orang sudah mulai sadar. Kalau dulu aku mulai banget. Dari nol tuh adalah menyadarkan orang. Iya. Karena orang tuh mindsetnya kalau healthy tuh pasti sayur buah. Pasti sayur buah dan nggak enak. Iya bener. Dan nggak enak. Nah itu merubah mindset. Jadi dari 2016 kemudian struggle selama setahun sampai dua tahun. Aku baru merasakan hasilnya. Apalagi ketika go food. Sudah mulai waktu itu go food pertama kali yang membuka jalan. Kemudian lalu ada grab food. Kalau sekarang ya ada shopee food. Lagi pas naik. Pandemi ya. Pandemi. Berarti mulai naiknya tuh di tahun 2018 ya. Iya. 2018 ke akhir pandemi. Pandemi 2020 awal masuk Indonesia tuh bulan Maret. Berarti 2018 sampai ke 2019 tuh lagi booming-boomingnya tuh. Oh iya iya. Lagi-lagi kalau bisa dibilang tuh lagi makmurnya gak sih? Lagi makmurnya. Yes tiba-tiba ada nih. Collapse. Tapi kan sekarang juga udah online jadi lebih terbantu juga sih. Sudah sangat terbantu sekali. Oke berarti kan mulainya di tahun 2016. Kemudian udah ngerasa ada di posisi nyaman itu di tahun 2019. Tapi kan ada pandemi ini ya mau gak mau harus jadi mulai dari no lagi. Nah itu kalau kisah dari Mbak Lina. Kalau Mbak Yulia sendiri gimana? Dari dunia UMKM. Karena aku Cubianes juga kenal Mbak Yulia cukup lama ya. Kita kenal dari zigot ya. Iya betul. Tapi yang lahir duluan adalah Mbak Yulia. Gimana kalau Mbak Yulia sendiri? Iya gak jauh dengan Mbak Lina. Karena saya juga mulai di 2016. Oke. Nah 2016 waktu itu tapi masih sebagai usaha sampingan. Karena sebenarnya basicnya adalah masih kerja kantoran. Oke. Jadi masih kalau pulang misalnya masih bisa disambi, disambi gitu. Nah dulunya saya cuma jualan seperti namanya Wayo Strawberry. Karena menurut saya itu sejarahnya dari strawberry makanya saya sampai sekarang gak ganti nama gitu. Tetap aja strawberry. Pada tahun 2016 itu saya kerja di salah satu restoran di Jogja. Yang itu dikelola oleh Masterchef Indonesia waktu itu. Nah saya belajar dari situ menjadi admin beliau bagaimana mengatasi bahan baku yang spoiled gitu kan. Karena saya tahu bahwa buah sama sayur itu cepat sekali. Jadi dia masa segarnya itu cepat sekali menuju ke layu gitu. Gimana caranya dia bisa lebih bertahan kemudian diimbangi dengan mau gak mau harus penjualannya yang meningkat. Biar bahan baku itu terpakai gitu kan. Nah 2016-2017 saya kerja kantoran waktu itu masih disambi. Nah di 2018 saya mantepin ini sudah harus lepas dari kerja kantoran dan akhirnya benar-benar usaha di rumah seperti itu. Jadi dari 2016 sampai dengan sekarang dan 2020 itu saya memberanikan untuk buka offline itu di Februari. Ternyata Maretnya pandemi. Oh oke. Jadi tetap ya merasa di pandemi itu parah banget ya. Kayak kita udah siap, udah ready ternyata ada pandemi. Jadi struggle-struggle apa nih Mbak Yulia dalam UMKM-nya apalagi di saat pandemi kayak gini. Jadi bisa dibilang kalau tadi ada zona nyaman terus zaman kejayaan gitu kan. Saya mengalami juga di 2018-2019 itu lagi enak-enaknya karena sudah mendapatkan pelanggan dari B2B yang bisnis-bisnis gitu. Jadi pelanggan saya paling banyak itu di horeca, hotel, restoran, catering segala macem. Itu sudah berjalan cukup seput gitu ya. Tapi lantas di 2020 Maret kebanyakan dari mereka adalah harus tutup sementara. Bukan ada yang sampai sekarang baru mau buka lagi, baru memulai untuk buka lagi, seperti itu. Kalau sekarang itu berarti benar-benar kayak mulai dari nol lagi gitu ya. Jadi memang pandemi merubah sekitar 180 derajat dari yang saya melayaninya B2B atau bisnis-bisnis. Tapi akhirnya jadi end user atau jadi B2C. Jadi konsumen langsung. Oke, baik itu struggle dari Mbak Yulia. Nah kalau dari Mbak Lina gimana nih menghadapi pandemi dan juga bertahannya di dunia UMKM itu gimana? Kalau untuk dibilang bagaimananya yang jelas, kita tadi seperti sama aja kayak sis Yulia ya. Jadi kita mau gak mau kita bergantung sekali sama online. Oke. Jadi kita promo lewat WhatsApp, kita pakai platform Instagram, Facebook, ya kan. Next, yang seperti saya bilang lagi, mulai kebangkitan lagi fit and healthy. Saya mau mencoba TikTok. Oh oke, pakai joget dan. Pakai joget. Reels and shorts, ya kan. Itu kan Instagram banget ya. Itu kenapa makanya kita cocok banget ini menjadi milenial. Karena saya sebenarnya bukan generasi milenial banget. Generasi 80-an ya. Iya, 90-an. Yang jelas kalau mamak-mamak milenial. Eh boleh mikrofonnya. Oh iya. Kan kalau untuk mamak-mamak, kita memang mamak-mamak milenial. Yes. Karena harus ngikutin zaman juga dong. Tapi untuk ikut terjun menjadi seperti itu, kita kan punya banyak apa ya, kayak ketidaktahuan. Terus kemudian ketakutan-ketakutan juga ya kan. Seperti menjadi viral itu menakutkan loh. Ya, karena viralnya ini juga agak bahaya nih. Kalau misalnya viralnya bagus, ya dapat komentarnya juga bagus. Tapi kalau ternyata viral yang dihadirkan yang tidak bagus, ya itu kan yang lebih koment takutnya. Nah dapat koment. Jadi banyak hal-hal yang kita takuti juga. Aku yakin mungkin teman-teman UMKM yang lain yang berada pada umuran kita ya, mungkin mengalami hal itu juga. Tapi ya, hal-hal itu harus kita singkirkan. Kita harus berani memulai. Jangan kita tidak sudah takut dulu, tapi ya ini akhirnya kita enggak akan mendapatkan apa-apa gitu. Oke, berarti emang kayak jangan menarik diri dulu ya untuk tidak terjun begitu ya. Berarti media sosial termasuk salah satu yang membantu Mbak Lina banget gitu. Nah kalau dari Mbak Yulia gimana nih? Kan kita ngomongin milenial ya. Milenial itu kan deket banget sama yang namanya media sosial. Which is kayak sejam tuh pasti udah lah buka Instagram tuh bisa berapa jam. Nah kalau dari Mbak Yulia gimana nih dari UMKM dan juga mengenai media sosial kayak gini? Iya, karena dimana-mana data orang Indonesia itu kalau udah online, online terus ya. Jadi memang kalau misalnya memang membidik pasar online, Indonesia itu juara. Banget. Iya kan? Banget. Milenialnya juga gitu. Dan kalau untuk sekarang ini, untuk yang misalnya nih, sudah bukan generasi milenial, tapi mereka punya usaha. Itu pun memang banyak terbantunya oleh media sosial, media online gitu. Nah kalau untuk Kayu sendiri malah justru sebenarnya kami itu bergeraknya dari online to offline. Tapi tidak meninggalkan onlinenya gitu. Karena juga kondisi seperti ini, oh ternyata basic yang dulu dari 2016 ke 2020 sempat online, itu ternyata kepake loh di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin ada yang, yaudah lah yang penting punya toko dulu, punya gerai dulu, habis itu baru di masa pandemi ini di online-kan gitu. Kalau kami berangkatnya justru dari onlinenya dulu diperkuat, kemudian baru pede untuk buka offline-nya. Tapi by the way kalau misalnya tentang online seperti itu, teman-teman berarti otodidak atau ada pelatihan tersendiri? Kalau dari Mbak Yulia? Sebenarnya kalau misalnya kita aktif ya untuk mencari tahu pelatihan-pelatihan online gitu, itu banyak banget gitu diadakan. Bahkan di grup-grup kecil gitu. Jadi kita yang harus ekstra aktif ya, jangan cuma aktif di grup keluarga gitu. Oh ya, grup keluarga ku gua arsipin sih. Jadi aktif untuk mencari tahu ada pelatihan apa nih, sesimpel pelatihan membuat desain gitu. Untuk orang-orang yang mungkin nggak bisa atau belum mampu untuk meng-hire designer misalnya. Kalau sekarang kan udah banyak tuh. Banget aplikasi ya. Iya, tinggal kita, misalnya fokusnya mau ke apa, grafis atau yang banyak copywriting-nya segala macam gitu. Itu istilahnya kita udah tinggal download aja, kita mau desain yang seperti apa, nggak perlu hire designer misalnya seperti itu. Sama dengan foto, foto produk kan juga penting gitu ya. Kita mau foto, kita mau video, kita bisa tag sendiri kemudian nanti untuk editnya, itu kita juga bisa dibantu oleh aplikasi-aplikasi online seperti itu. Oke, karena kalau misalnya mau bayar desain ini susah mahal juga ya kan? Tutorial banyak banget ya di Youtube, apalagi untuk teman-teman yang punya produk. Tapi mungkin kita, kemarin aku sempat mau pakai fotografer. Fotografer tuh memang perlu ketika kita sudah punya budget. Oh iya jelas, misalnya bayar orang ya kan? Kalau punya ya kita masih meraba-raba gitu kan? Tapi kalau ketika kita masih meraba-raba kayak kita sekarang, Belajar dari Youtube itu ketik aja food photography, ya kan? Nanti kita akan terbangun sendiri. Jadi kita akan, oh ternyata aku misalnya produknya produk, entah mungkin minuman. Oh minumanku ini bahannya apa aja sih? Mungkin ada buahnya, taruh bahan-bahannya di situ. Aduh kok kayaknya kurang bagus ya? Mungkin bisa ngecek orang yang udah foto food photography, tiru aja. Jadi sekarang adalah, yang tadi ya aku ngomongin generasi kayak kita yang mungkin gak terlalu tahu hal-hal milenial sekarang. Foto, cari foto yang udah ada. Terus copy. Tapi sesuai dengan bahan Anda ya. Oke, atau mungkin kalau anak-anak broadcast itu kenalnya ATM, amati tiru modifikasi. Betul banget, bener banget. Jadi jangan-jangan kalau misalnya kayak gitu ada hak milik juga kan? Iya, bener-bener. 100% banget juga bahaya. Jangan kita ngambil foto di internet. Itu boleh lah, tapi kalau cuma kayak foto ST gitu mah gak masalah, nasi goreng. Tapi kalau bisa, itu bisa jadi barang otentik kita. Why not? Yes. Oke, berarti Mbak Yulia dan Mbak Lina juga sudah menerapkan yang namanya media sosial juga gitu ya? Pasti harus untuk saat ini. Gimana orang mau tahu? Orang sekarang, coba aku gak tahu ya. Mungkin teman-teman masih, kita perlu ngadain pelitian ya. Maksudnya, seberapa banyak orang yang akan masih menyimpan band, apa namanya? Aku malah udah, apa? Flyer. Flyer. Sampai lupa loh. Iya kan? Kalau dulu kan memang bagi-bagi flyer. Iya bener, biasanya di Sanmor gak sih? Iya. Sekarang Sanmor masih gak sih? Sudah, sementara belum. Sebelum ya. Sudah, bukan lagi. Sekarang, berapa banyak orang yang masih menyimpan flyer? Berapa banyak orang yang masih menyimpan kartu nama? Tak tanya sekarang. Kayaknya aku udah gak ada deh kayaknya. Nah kan gak ada, dari teman-teman yang disini juga. Dan itu juga kayaknya jatuhnya buang-buang duit juga gak sih? Iya, buang-buang duit banget. Hanya dengan 100 ribu iklan di Instagram, viewer kamu bisa mencapai 5 kilometer dari lokasi. Oh. Itu yang masuk di Instagram ads. Iya, iya, iya. Nanti ada juga Facebook ads. Itu kita bisa nentuin budget misalnya sehari 10 ribu atau sehari berapa. Misalnya kamu mau pasang budget 100 ribu untuk berapa hari, itu nanti dia ada kalkulasinya. Oh, kamu akan di view berapa. Nanti teman-teman juga perlu belajar yang namanya insight. Oh ya, di Instagram itu juga ada yang insight ya? Itu dari situ. Teman-teman bisa ngecek berapa sih menu yang laku itu menu apa. Pakai misalnya sis Yulia, dia bisa ngecek insight-nya di Instagram. Oh, ternyata yang laku dari produkku itu stroberinya. Berarti dia gencarin di stroberinya. Oh, berarti secara gak langsung itu juga media sosial ngebantu ya. Kayak ngasih tau ini loh makanan yang ternyata paling banyak disukai. Terus aku juga belajar ada juga ini, kita harus bisa engage semua media sosial. Ini yang aku bilang aku yang lagi baru kerjakan ya kan. Karena aku juga, jadi kita yang gak tau kayak gini, kita banyak ikut pelatihan. Tadi bener tuh, apalagi pelatihan sosial media. Sesimpel Google, sesimpel Instagram, Facebook, itu ternyata tuh banyak banget isinya. Kayak kita bisa bikin website gratis di Google. Udah tau belum? Iya, itu ada sih. Google website itu free banget dan itu bagus untuk landing page kamu. Ya paling bayarnya setahun cuma berapa puluh ribu. Itu untuk beli domain. Dan itu juga bisa langsung memperkenalkan pada orang-orang juga. Sangat, begitu kamu ketemu orang nih. Ketemu orang nanti, kamu produknya apa sih? Ini loh produkku, misalnya kue kering. Oh iya, boleh lihat gak ininya? Aku kirim ya link website. Di situ sudah ada Instagramnya, sudah ada ini. Semua informasi tentang produk kita ada di situ. Tapi sekarang masih menggunakan yang ini gak sih? Masih dalam bentuk fisik juga gak? Atau tetap udah mulai, udah lah kayaknya lebih nyaman di online aja. Tetap ya. Kalau untuk fisik itu yang namanya word of mouth, itu sangat-sangat berpengaruh. Iya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut kalian harus selalu praktekin itu. Ketemu orang di, misalnya kita lagi nunggu apa, ngobrol. Iya loh, aku tuh punya produk ini loh. Lemes aja sih. Iya kan? Boleh loh kepoin di ini gitu kan. Oh iya, terus nanti dicoba. Atau mungkin kalau berminat, aku bisa kirim sampel. Oke. Tapi pernah gak sih ketika lagi mencoba untuk memperkenalkan produknya, tapi udah banyak orang kayak, oh gak dia, makasih itu sering gak didapetin dari Mbak Lina? Itu tergantung teknik kita approaching ini. Jadi itu buat teman-teman juga punya usaha itu harus punya kemampuan berkomunikasi. Oh jadi kayak menyangkup semua ya. Bisa harus pintar branding juga, pintar ngomongnya segala macem gitu. Jadi bos itu jangan cuma... Terima duit? Enggak. Iya, selain terima duit, jangan cuma kayak kita ya. Misalnya kita beli franchise nih, udah leha-leha. Ya bener sih, enak. Tapi kan franchise pun, ada franchise yang gagal juga ya Sisi? Iya, karena memang harus dimonitor juga gak sih? Harus dimonitor dan franchise itu kan orang, misalnya kayak kamu beli minuman boba nih, cuma 3 juta aja iklannya. Dijamin langsung rame. Bullshit guys. Karena memang itu balik lagi bagaimana kita mengelolanya ya. Iya benar. Tanganku, tangan Mbak Lina, tangan Mbak Yulia kan pasti punya rame berbeda-beda. Nah kalau dari Mbak Yulia gimana nih? Misalnya kalau menyambung dari tempat Mbak Lina tadi, ketika kita misalnya mengambil kemitraan atau franchise dari brand yang sudah sangat terkenal gitu. Kita sudah optimis, ah ini pasti laku gitu kan. Karena mungkin yang sebenarnya master franchise-nya juga udah laku banget gitu. Kalau misalnya memang itu terjadi pada kita, itu sangat bersyukur ya. Tapi kadang-kadang juga akan, itu tadi film balik ke kitanya sendiri gitu. Kita mengelolanya dengan baik gak? Terus bahan bakunya nurut gak nih dengan yang sebenarnya harusnya menjadi pepekan gitu kan. Kadang-kadang mungkin kitanya sudah tertip, tapi ternyata mungkin nih. Karena kita kurang pengawasan gitu kan, ternyata staff kita ada yang nakal dalam hati. Nah itu, sering banget kita temuin. Mengurangi bahan atau apapun lah gitu. Tapi kalau misalnya, saya yakin kalau teman-teman semua di sini, pasti controlling itu sampai ke staff-staff kita. Bahkan sebenarnya kita duluan nih yang harus menguasai. Jadi ketika kita dalam tanda kutub, ada orang yang istilahnya nakal gitu, kita tahu, oh ini takarannya pasti dikurangin gitu. Oh oke, baik. Oh misalnya ini bahan bakunya ngambil dari orang lain. Gak, istilahnya tidak pada patokannya gitu kan. Dan kemudian juga lagi-lagi akan kembali ke marketing kita seperti apa gitu. Produknya udah bagus banget, tapi kita secara masyarakannya salah, itu juga mungkin tidak bisa optimal. Yes, betul. Gitu. Terus juga, tadi itu dari mulut ke mulut misalnya. Kalau saya lebih mengalaminya karena dari B2B ya. Jadi misalnya, Resto A, atau Catering A, atau usaha Salat Buah A, Salat Buah B gitu. Ketika dia tahu bahwa misalnya, bahan-bahan baku pun dari mana gitu. Mereka mungkin akan sebut dari Wayo Strawberry. Karena biasanya kalau kami itu, ketika ada orang yang kok belanjanya banyak banget, kami akan tanya, ini untuk usaha atau untuk perorangan gitu kan. Kalau untuk usaha, mohon maaf, tahunya dari mana gitu. Karena sebenarnya, dengan kita hanya bertanya tahunya dari mana, kita pengen tahu nih, media yang kita, istilahnya pakai untuk marketing itu, udah berhasil atau belum gitu. Misalnya, oh saya tahu dari Mbak Lina gitu kan. Karena Mbak Lina usahanya fit and healthy, ternyata dia juga pakai bahan dari Wayo, misalnya seperti itu. Dan itu word of mouth-nya, mungkin Vina ketemu sama orang lain lagi nih, yang punya usaha. Aku bingung, aku mau membuka usaha, tapi nanti bahan bakunya dari mana, kayak gitu. Nah sesimpel itu, kita ngomong kayak gini, ternyata kita udah, ikut menuarkan informasi. Ya, sebetulnya. Ternyata teman-teman UMKM juga terbuka, akan bahan-bahan yang mereka gunakan, bahkan saling support each other juga gitu kan. Karena mereka juga tahu, bagaimana sih usaha dari UMKM, dan bagaimana mereka juga butuh di support satu sama lain begitu kan ya. Benar banget, benar banget. Mbak Lina mau ada yang nambahin? Intinya begini, ketika kita sudah mulai berkomitmen punya usaha, kita harus punya whole package nih. Whole package-nya adalah, pertama, pengetahuan tentang bagaimana punya usaha itu, terus kemudian komitmen. Komitmen kuat yang aku bilang tadi. Dengan banyak, dengan produk yang akan kita jual ya. Ketika kita sudah berkomitmen pada produk itu, coba terus, coba terus. Ya, benar. Karena memang kalau misalnya, usaha itu memang, awalnya memang akan susah. Tapi kalau misalnya sudah dijalanin, komitmen semuanya akan berjalan dengan mudah. Apalagi kalau misalnya tadi, yang part bagian yang paling menyenangkan adalah, ketika mereka tahu produk kita dari orang lain, dapat bukan dari kita, itu rasanya senang banget sih. Iya. Dan itu biasanya kan testimoni tersendiri ya. Iya, betul. Jangan takut gagal pokoknya. Iya, benar. Itu jangan takut gagal, itu memang benar banget, harus terus dicoba juga. Benar, benar. Berarti ini salah satu ilmu juga, buat kita teman-teman ya, untuk belajar UMKM. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita masih akan ngobrol, bersama Mbak Yulia dan juga Mbak Rina. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 12.5 FM, RR Pro2 Jogja, Suara Kreativitas. Revolusi digitalisasi teknologi, telah merubah gaya hidup masyarakat. Dari sekedar mendengarkan, atau menonton, menjadi lebih interaktif, karena masyarakat diberi hak, untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut, komunikasi 3.0, suatu masa yang diputuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia, menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi, apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia, sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat, sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net, dengan tagline, tonton yang Anda dengar. Terima kasih banyak, kalau masih mendengarkan, 125 FM RRI Pro 2, Jogja, suara kreativitas. Kita masih akan lanjut lagi, membahas, mengenai, tema kita, yang seru banget, yaitu menjadi milenial, dalam membangkitkan kembali UMKM. Dan ternyata, dua teman aku ini, memang benar-benar milenial, walaupun terlahirnya, jadi dunia milenial ya, malah bisa dibilang kolonial gitu. enggak ya? Enggak dong. Enggak dong, masih deket. Jauh banget. Tapi tadi kita udah ngebahas ya, bagaimana struggle-nya mereka, dalam dunia UMKM, apalagi ketika pandemi. di saat pandemi, itu kan, pasti, dan segala macamnya. Terus, bagaimana cara kalian mengakalinya, agar tetap, tetap masih bisa jalan, dan segala macam gitu. Dari Mbak Yulia. Iya, kalau saya memang mengalami banget, kalau dulu, ya itu, dibilang zona nyaman, zona nyaman. karena udah tinggal suplai hotel, restoran, catering, karena kan mereka daily ya, ada tamu, kemudian juga ada reservasi, segala macam, otomatis, akan meningkat di, permintaan untuk buah dan sayur gitu. Eh, tiba-tiba pandemi, itu yang harus, aduh, mikir gitu, putar kotak gitu, karena mereka sendiri, minta keringanan, untuk pembayaran, kan kayak gitu, banyak yang tempo ya. Padahal kita juga, membayar petani juga, harus segera ya, gitu kan, itu kan tidak mungkin ditunda gitu kan, sedangkan, pembayaran dari hotel, restoran, catering, bisa dibilang, itu memang, sebagian besar, itu pasti tempo gitu kan. Mereka ada yang minta tolong, tolong ya, ini karena kami belum ada pemasukan, tamu nggak ada, bahkan pada saat itu kan, belum namanya PPKM, masih PSBB ya. Nah itu, itu juga mereka dituntut untuk, ada jam buka, jam tutup gitu kan, akhirnya, mereka bener-bener yang temporarily close, dan minta maaf, karena tidak ada orderan sama sekali gitu. Oke. Tapi, mungkin ada yang berubah, memang dari habit orang-orang ya, jadi mereka lebih aware dengan kesehatan gitu, gimana caranya mendapatkan vitamin C, atau asupan vitamin apapun sebanyak-banyaknya. Bahkan sampai muncul yang namanya panik baying kan. Oh iya banget, itu dulu masker tuh sampai susah banget. Iya betul, pada saat itu masker gitu kan, kemudian juga ke asupan makanan kayak gitu. Nah, pada saat itu, karena yang B2B-nya bisa dibilang 70% anjok gitu, ternyata yang lain adalah end user, atau B2C, atau misalnya orang-orang yang anak kos gitu kan, atau rumah tangga, seperti itu, mereka malah permintaannya malah tinggi. Padahal di satu sisi, pada saat itu, mereka takut untuk keluar rumah. Kemudian, yang dulunya lebih senang belanja offline, ke pasar tradisional gitu, atau kesukaan lain, itu merubah mereka untuk menjadi online. Berarti ketika persiapan kemarin di dunia online, itu benar-benar dipraktekan di saat awal-awal pandemi banget. Jadi kayak, secara nggak langsung, memang udah mempelajari dulu, dan tinggal menerapkan. Tapi menerapkan pun tidak semudah itu. Challenge-nya adalah, ketika melayani orang-orang, atau tertentu rumah tangga seperti itu, kan malah sebenarnya, mereka itu speknya adalah lebih rumit gitu. Misalnya, aku pengen bayam kangkung, tapi yang seperti ini, yang nggak ada akarnya, misalnya tuh pengennya yang sawi hijunya seperti ini. Karena beda ya, kalau di pasar kan kita benar-benar riliat barangnya. Karena kalau misalnya di online, kadang sudah terkontaminasi sama fotonya gitu ya. Iya, betul. Takutnya kan, aduh takut yang dibeli itu tidak sesuai dengan yang datang. Kayak gitu kan. Nah itu challenge sendiri untuk melayani yang konsumen langsung. Oke, baik. Tapi dari situ ketika mereka puas, nah itu repeat ordernya sebenarnya lebih cepat. Karena mereka juga butuh juga kan. Iya, ada yang belanja weekly, ada yang daily, seperti itu. Jadi buah sayur pada saat itu juga dibutuhkan. Sampai dengan sekarang, kalau memang treatmentnya bagus, untuk konsumen-konsumen otomatis, untuk sekarang bisa balance lagi antara yang B2B dan B2C. Oke, baik. Nah itu kalau dari Mbak Yulia ya, puter otaknya seperti itu ketika pandemi. Nah kalau dari Mbak Lina sendiri, gimana nih puter otak? Ya karena kan tadi sempat turun juga, berarti kan harus puter otak, gimana produknya tetap harus bisa jalan, kayak gitu. Oke, kalau untuk aku, aku mengkategorikan produkku adalah produk spesial. Produk spesial itu macam-macam ya, ada produk spesial khususnya kalau kuliner, itu mungkin produk yang harus dia butuh kemampuan untuk menjual. Jadi, tapi itu bagus ya, karena ketika kita punya produk, kita harus punya, harus punya deferensiasi. harus ada pembedanya dari produk lain. Oke. Apapun itu, mau itu, aku bisa bilang jualan bunga, atau itu mau jualan makanan, jualan minuman, itu harus ada pembeda. Orisinil adalah pasti tentu ya, tetapi ketika kita mau menjual produk seperti itu, kita harus mempunyai target customer yang tepat. Oke, berarti kita harus ajar seseorang untuk mencoba produk kita gitu ya. Nah, sebelum mencoba produk kita, kita harus punya, itu tadi yang aku bilang, tahu tentang 5W1H ya, kayak kalau kita nulis berita. nulis berita tuh harus banget 5W plus 1H. Pertama, deskripsikan produk itu, produk kita tuh apa sih, apapun produknya ya, ini produknya bisa, oke, aku contohin kuliner ya. oke, aku punya produk itu, misal, fit and healthy, makanan sehat. Makanan sehat itu tuh, sehatnya yang seperti apa? Ada banyak orang menjual makanan sehat. Nah, versiku apa? Oke, jadi, di antara jutaan orang yang menjual makanan sehat, kita harus cari bedanya tuh, kita tuh di apa gitu ya. itu berlaku untuk semua produk apapun. Kemudian yang kedua, kita juga harus, bisa mendeskripsikan, produk kita. Kayak aku bilang tadi, kamu bilang, ya tuh aku tahu program ini, dia pakenya diet ini, diet mayo kek, OCDC kek, blablabla. Nah, dietku tuh apa? Nah, aku mendeskripsikan kalau fit and healthy itu, lebih ke healthy lifestyle. Oke. Semua orang bisa makan, yang gak suka, yang tadinya ngomong makanan sehat gak enak, dia harus bisa berubah, menjadi bilang, oh, makanan sehat itu enak ya. Sampai ke situ. Kemudian, setelah itu, kita mau jualnya kemana? Oke, kita mau jual ke, khusus, karena beda ya, ketika agak susah, ketika mengonline-kan, makanan yang laris di offline. Itu, itu, itu sering banget, ditemui kalau kita banyak dialog kayak gitu. Atau, memang kita sudah setting, itu menjadi online. Itu penjualannya juga akan berbeda. Jadi, ketika, ketika, kayak aku nih, aku sudah men-setting, makananku ini memang akan dibeli online. Jadi, aku akan menggunakan platform-platform online, yang ada di masyarakat kita. Aku settingnya gimana nih, produknya bisa online. Orang online, berarti kan kita platformnya dari Instagram, Facebook, dan lain-lain. Harus apa sih? Tampilan foto, ya kan? Tampilan video, kemudian tampilan informasi. kita akan membentuk sebuah pencitraan, di mana produk itu, oh, citranya memang sesuai yang kita inginkan. Jadi, bukan kita mengikuti customer ya. Kalau bisa, customer itu mengikuti kita. Kita. Tapi, itu sesuai dengan misi dan visi kita, untuk produk itu. Oke, berarti tugas UMKM itu ternyata luas ya. Luas banget. Selain memperkenalkan produknya, juga meyakinkan bahwa, ini tuh beda sama yang lainnya. Karena itu adalah hal yang susah. Originalitas tuh susah banget dicari. Original. Karena semakin berkembangnya zaman, makin berkembangnya orang-orang, menggunakan media sosial. Apalagi sekarang di Youtube pun, juga udah makin banyak ya, tutorial bikin makanan. Itu kayak bikin, mereka lebih kayak, yuk kita bikin sendiri aja. Seperti itu kan. Modif, modif tadi. Ya, modifikasi. Gitu kan. Tiru, amati. Ya, amati, tiru, modifikasi. Yes, itu. Tiga namanya ATM ya, gampangnya seperti itu. Ingat ya, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oke, sudah ngobrol ya, bagaimana perjuangan, dari Mbak Yulia dan Mbak Lina. Mungkin, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, boleh ke depan aja? Ya, boleh berdiri ke depan. Perkenalkan, nama saya Lulutris Nawati. Selamat siang, Kak. Saya mau bertanya, untuk yang pertama, kan di tengah kemajuan teknologi digital saat ini, UMKM pasti mulai menggunakan, berbagai platform online dalam beraktifitas. Nah, apakah digitalisasi UMKM ini tuh, memberikan jaminan untuk mengakselerasi perkembangan UMKM. Nah, terus yang kedua, terkait yang Mbak Willy, nah, tadi bicarakan, kan Mbak mau merambah ke short, reels, dan et cetera. Nah, itu tuh, apakah kita, so we inventing the trend, or following the trend? Oke. Wah, berat ya. I prefer following, eh, no, 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 in creating ya. Creating. Menciptakan, oke. Sekarang, dari, untuk keduanya semuanya berarti ya? Oke. banyak ya. Oke, dari Mbak Yuda dulu deh, boleh. Aku ingat tadi, karena dia digitalisasi ya, jadi sebenarnya digitalisasi itu, salah satu yang membantu, Wayu untuk tetap survive sebenarnya. Jadi, kalau misalnya kita sudah, akan mengambil jalur digital, untuk kemajuan UMKM, menurut saya harus diimbangi juga, dengan cara pembayarannya. Karena kalau digital hanya untuk jualannya, nanti kita akan bingung, cara pembayarannya seperti apa. Kalau sekarang kan sudah terbantu dengan cashless, apapun bentuknya. Jadi, orang tidak perlu tatap muka, kita juga secara online, nah, pembayarannya pun secara online. Digital yang dimaksud adalah, ya itu tadi, tidak hanya penjualannya saja, tapi cara pembayarannya. Dan itu harus dipikirkan juga gitu ya Pak. Betul, dan saya yakin sebenarnya, perbankan, atau istilahnya, platform-platform itu, dia tidak tinggal diam. Mereka malah yang mencari, UMKM, bagaimana caranya, mereka bisa tetap jualan, tapi pembayarannya dengan cara cashless. Karena kan kalau kita lihat, sekarang QR code gitu, banyak banget ininya penyedianya. Tinggal kita mau pakai yang mana, sesuaikan juga, misalnya kita punya rekening apa. Kayak gitu. Jadi intinya, digitalisasi UMKM itu penting banget. Karena itu juga akan membantu kita, mau dimanapun, kalau sebenarnya, Wyo itu mengirimkan produk buah sayur, kalau sekarang kan ada cold rice juice juga, itu kalau tidak pandemi, kami itu bisa kirim seluruh Indonesia sebenarnya. Dengan cara pakai kargo maskapai, yang bisa sehari sampai. Cuma kalau dengan seperti ini kan, ada keterbatasan, dari maskapai yang tidak setiap hari juga terbang, segala macam. Nah, yang bisa dijangkau aja. Jadi kita lokal-lokal dulu nih. Kalau orang bilang, jadi raja lokal di Jogja dulu. Tidak apa-apa, malah banget. Tidak apa-apa. Gimana kalau Balina? Benar banget. Digitalisasi media tadi penting. Apalagi gini ya, kalau aku sih gini, kita manfaatkan sekali pandemi ini. Kenapa? Pertama, orang akan selalu pegang HP. Betul, ini kita lihat tadi pegang HP juga. Dari tadi, Bapak Ibu, semuanya pegang HP. Terus kedua, rapikan produk kita. Maksudnya merapikan adalah tadi, yang aku omongin dari awal tadi. Kenali dulu produkmu. Kalian bikin, oke aku punya contoh, tapi ore-orean ya. Gak apa-apa. Namanya juga kita belajar. Tapi kalau waktu ujian gak nyontek kan? Jangan, gak boleh. Gak boleh karena sudah terjadi ya kan. Gak lewat. Gak lewat. Jadi kayak yaudahlah ya. Oke. Boleh didekati mikrofonnya. Kita punya, namanya mind map ya. Kalian punya mind map. Bikinlah sebuah buletan besar di atas produkmu apa. Misalnya produk minuman. Tadi. Misalnya apa. Ada yang produk apa di sini? Mungkin. Wedang umuh. Misalnya wedang umuh. Iya kan. Wedang umuh apa merknya mbak? Wedang umuh mbak Joyo. Tuh. Namanya aja sebenarnya udah otentik. Iya kan. Jawa banget. Jawa banget. Tapi orang ngeh gak sama produk ini? Belum kan? Nah caranya adalah gimana? Mind mapping dulu. Pertama, gede-gede. Mbak Joyo. Iya kan. Kasih ini. Mbak Joyo tuh apa? Wedang umuh mbak Joyo tuh apa sih? Terbuat dari bahan rempah pilihan. Blah, 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 blah. Mbak pasti lebih tahu ya kan? Terus kemudian keuntungannya apa sih? Pakai wedang umuh ini ketika kita minum. Apakah kita akan langsung Joyo terus? Halus ada tagline ya mbak? Tagline-mu apa? Oh ini yang untuk menarik perhatian ya. Yang unik, yang apa? Kamu bisa tagline tuh bisa dibikir ya kan? Tapi tagline-nya tetap ini ya harus bisa dipertanggung jawabkan ya. Mungkin jangan kamu bikin tagline yang menangkal virus corona. Nah no, itu belum terbukti. Betul. Jadi lebih ke ini aja. Pengen hidup sampai mbak-mbak. Misalnya kayak mbak Joyo atau apa kek ya kan? Sama dibuktikan ada fotonya mbak Joyo asli ya. Oke. Seger-buker seperti mbak Joyo. Dulu kita kenanya mbak Marijan gak sih? Dulu lah ya. Contoh itu ya. Kemudian pembuatannya seperti apa? Maksudnya dalam artian mbak Joyo ini dibuat dengan higienis. Yang dibuat mbak Joyo-nya apa wedang umuhnya? Oh salah, wedang umuhnya. Wedang dong kalau mbak Joyo-nya. Wedang umuh ini bagaimana proses pembuatannya? Mbak kasih ini lagi. Oh prosesnya adalah kayak gini, kayak gini. Aku higienis gak? Itu yang penting mbak. Kenapa di Indonesia ini ya aku merasakan juga sih aku pernah di komplain customer karena di makananku ada semutnya mbak. Oke. Terus aku di one-one kayak ini kayak gini mau emang kamu gak usah buka healthy food aja lah gini-gitu nih ada semut, ada kutu gitu kan. Oh my God mungkin mataku yang sliver yang gak liat semutnya ya. Karena kecil ya bentuknya ya. Kecil ya kan semutnya. Oke gitu. Jadi memang harus bener-bener mempertanggungjawabkan produknya ya. Kalau misalnya dia dengan higienis dia bener-bener harus higienis. Higienis. Dan tagline-nya pun juga bertanggung jawab atas produknya. Produknya ya. Bener itu nanti akan jadi konten. Karena itu nanti akan jadi konten di media. Ketika oh ini higienis ya sama kayak Wayu. Wayu sering kasih buahnya dari gimana? Dari petani, buahnya bersih-bersih. Bagaimana dia menghandle itu. Itu penting. Apalagi kita platform media orang kan gak datang langsung. Jadi kita memang harus bener-bener kasih kepercayaan ke mereka begitu ya. Karena memang bener-bener bersih. Jadi itu juga akan bikin mereka percaya sama kita gitu ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti kita akan lanjut lagi. Masih ada sesi selanjutnya. Buat teman-teman yang ingin tanya. Nanti kita akan kasih waktunya buat kamu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 102,5 FM. NRI Produa Jogja, Suara Kreativitas. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat. Dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif. Karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0. Suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net. Bukan untuk menjadi televisi. Tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing. Tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar. Akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat. Sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline. Tonton yang Anda dengar. Masih barengan sama dua teman aku yang keren-keren banget. Kita dari tadi ngomongin UMKM tuh seru banget ternyata ya. Dan ternyata apa yang mereka lakukan tuh gak hanya sekedar menjualkan produk. Tapi mereka juga putar otak gimana produknya ini juga banyak yang suka dan berminat begitu kan. Kita masih ngobrol itu barengan sama Mbak Yulia dan juga Mbak Lina. Dan tadi kita juga sudah membuka Q&A dan sekarang kita akan lanjutkan lagi. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Oke silahkan. Boleh dikasih dulu mikrofonnya. Terima kasih untuk Mbak Yulia dan Mbak Lina. Sangat menginspirasi kita semua ya. Dan juga luar biasa sekali semangatnya. Maka dari situ kita disini akan berpuas-puas untuk bertanya. Baik, yang pertama. Boleh tau siapa anak-anaknya? Iya, maaf. Perkenalkan nama saya Susan. Saya dari Sam Floris, Jogja. Oke, Susan kan udah gak jadi dokter ya? Sudah. Seju UMKM Mbak. Alhamdulillah. Saya tadi sangat tertarik sekali dengan Mbak Yulia dan Mbak Lina. Yang tadi mengatakan bahwa misalnya Mbak Yulia itu kan stroberi ya. Kemudian itu sangat kalau dibilang nyaman itu menurut saya nyaman sekali. Karena bekerja sama mungkin dengan salat A, salat B, katerinya Mbak Lina, seperti itu. Nah, itu bagaimana sih Mbak awal mula atau sistem dalam co-branding? Atau kita bekerja sama dengan brand lain itu caranya seperti apa? Mungkin itu bisa kita tiru semua ya. Kemudian apakah itu juga termasuk strategi marketing? Kalau misalnya iya, itu kita minta kisi-kisi sistemik gimana. Kemudian selama pandemi, pernahkah mengalami penurunan omset? Kalau misalnya tidak pernah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya pernah, gimana sih cara mengatasinya atau financial planningnya? Pasti kan dalam usaha itu kan ada yang dikatakan masih sedang berusaha untuk menjaga, untuk bangkit, atau menutup saja. Nah, itu kan sebenarnya tergantung bagaimana kita mengelola keuangannya itu sebelum pandemi dan saat pandemi itu. Kita mohon bantuannya. Oke, ini berarti ditunjukkan untuk Mbak Yulia ya. Silahkan Mbak Yulia. Dan Mbak Lina. Mbak Lina juga. Oke, terima kasih banget. Sebelum saya lupa, jadi saya jawab dulu. Ya, jadi kalau untuk Wayo sendiri, sebenarnya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada konsumennya. Nah, konsumen terbesar yang memang Wayo fokuskan adalah sebenarnya B2B, bisnis to bisnis. Jadi ketika misalnya Mbak punya produk, sebenarnya tidak hanya kuliner sih. Karena kami juga ternyata mendukung bisnis dalam tanda kutip sebelum pandemi itu ada bisnis karaoke keluarga. Jadi istilahnya semua kebutuhannya mereka itu malah Wayo yang supply. Tapi sebelum pandemi, karena kan sempat tutup juga ya. Jadi sebelum pandemi itu bahkan kami diminta untuk bumbu dapur, terus segala macam yang kami dulu nggak jual. Kan di luar buah sama sayur kan masih ada juga. Ternyata mereka pingin semuanya kami yang supply. Entah minta kresek, plastik kresek atau segala macam packaging gitu-gitu. Bahkan minta tolong ke kami gitu. Mereka pinginnya satu pintu aja deh katanya kayak gitu. Cuman kembali lagi kami akan kefokus ke buah sayur. Karena ternyata untuk yang lain-lain itu saya harus menaruh orang untuk bagian belanja khusus gitu kan. Nah, intinya kalau untuk menembus ke B2B-nya itu tetap aja ada penawaran. Karena misalnya hotel, restoran, catering mereka nggak akan ngambil dari misalnya. Kalau sekarang kan ditutup harus PT. Nah, nanti saya juga akan cerita Wayo itu dapet istilahnya PT itu dari mana. Kami juga sangat terbantu dengan program pemerintah. Nanti saya mungkin akan jelaskan lebih lanjut program pemerintah. Nah, yang pertama mungkin minimal harus CV. Usaha kita minimal harus CV. Kenapa? Karena ketika misalnya kita berhubungan dengan pembayaran, nantinya ada faktur pajak, segala macam. Nah, mereka yang B2B itu juga nggak akan ambil resiko ketika kita nggak bisa mengeluarkan faktur pajak. Seperti itu. Terus juga di penawaran. Penawaran itu mereka pasti akan minta yang best price dan best quality. Nah, mereka nanti akan sedorkan misalnya saya kebutuhannya buah ini, sayur ini, bumbu-bumbu dapur ini gitu. Kemudian sampai dengan biasanya ada permintaan khusus misalnya dari hotel, restaurant, atau catering. Seperti itu. Nah, ketika kita bisa sign untuk kita komitmen, nanti kan misalnya nih ada QC lagi. QC itu ada dua pihak. Misalnya dari saya sudah QC nih. Oh, buahnya harus seperti ini. Karena yang paling ribut sebenarnya adalah QC untuk produk rumah sakit, yang harus masuk ke rumah sakit. Karena ini harus sesuaikan sama pasiennya juga gitu ya. Dan itu tuh ada speknya khusus lagi, Vina. Jadi misalnya mereka punya namanya kolongan, apa ya kalau bahasa Indonesia-nya. Dia patokan ukuran. Jadi melon itu harus segini. Semangkat itu harus segini gitu. Atau dari segi kilogramnya per buah. Jadi mereka benar-benar memegang patokan itu gitu. Ketika misalnya nggak, ya mereka akan coret. Saya minta retur. Berarti emang benar-benar agak susah juga ya. Karena kan menentukan ukuran yang sama kan beda-beda dong. Iya, betul. Sama juga dengan salat buah. Itu salat buah yang saya supply dari mereka nol sampai sekarang pun sama gitu. Mereka yang di Jogja sendiri juga harus misalnya satu buahnya itu harus berat sekian sampai sekian. Itu benar-benar harus ada patokannya. Oke, itu tadi kalau misalnya masalah ini ya usahanya gimana. Terus juga dari sisi ini juga pembayaran. Karena pembayaran itu benar-benar kita harus ada hitam di atas putih gitu. Ketika misalnya pembayaran harusnya temponya satu minggu atau dua minggu. Atau bahkan ada yang satu bulan. Itu ketika misalnya tidak sesuai kan kita bisa ajukan gitu. Kenapa? Mungkin kayak tadi yang sempat tutup mereka lantas minta maaf nih. Akan ada kemunduran dua minggu misalnya atau berapa hari seperti itu. Nah kalau dari pendapatannya seperti apa nih Mbak? Kalau tadi kan sempat ditanyakan juga sama Mbak Susan gitu. Kalau pendapatan jelas turun karena dulunya mengandalkan sekali B2B gitu kan ketika misalnya pandemi ya itu. Mereka bahkan pembayaran aja harus mundur. Mereka harus tutup sama sekali. Ada yang sampai sekarang juga masih tutup dan bahkan masih ada tunggakan. Seperti itu juga ada gitu. Oke. Jadi harus putar otaknya adalah ya itu. Berarti kalau misalnya dulu sempat ngelayanin B2B sekarang harus ngelayani yang B2C itu yang putar otaknya. Bahwa oh ternyata kita juga bisa melayani yang konsumen langsung. Oke baik. Gitu. Nah kalau dari Mbak Lina sendiri gimana nih? Kalau dari aku jelas turun drastis. Oh langsung ya? Langsung. Kalau itu aku jawab banget. Itu jelas turun drastis. Bahkan sampai sekarang pun aku juga masih struggle. Maksudnya karena balik lagi makanan sehat gak bisa murah ya. Dari segi harga kita udah kalah kompetisi sama yang harga yang murah-murah. Tapi gak apa-apa. Aku bilang tadi aku take time di sini. Jadi aku tetap berjualan apa yang bisa aku jual. Tidak merubah harga. Mungkin diskon tapi sedikit. Jadi itu tadi. Kenapa kita harus punya komitmen konsisten dan ibaratnya kita tuh berjuang mati-matian. Demi produk kita. Karena produk. Kayak aku udah ngalamin mbak. Dulu dari nol sampai aku bisa berdiri lagi tuh aku dua tahun. Aku keluar duit entah berapa. Tapi karena aku punya I'm happy gitu loh. Aku bahagia di situ. Untuk duit ya ibarat kata kita saat ini menerima dulu ya antara bersyukurlah kita masih diberi sehat. Itu yang penting. Bersyukur kita masih bisa berpikir masih bisa. Itu yang kita syukurin lebih daripada duit. Karena kesehatan itu nomor satu sih ya. Itu banget. Keluarga kita sehat. Itu kita sehat. Kita jadi jangan berfokus sama usaha kok sepi ya. Wah aku kok gini ya. Kemarin aku sempat begitu juga sebenarnya ya. Aku kok banyak tanggungan yang belum diselesaikan dan lain-lain gitu kan. Tapi udah kita takes time. Kita takes time. Kita benar-benar mikir. Kita kembalikan kepada prinsip kita tadi. Bahwa kita punya produk, produk kita bagus apa yang kita bisa cari, apa yang kita bisa kembangkan dari produk itu. Engage social media. Prepare semua platform media sosial seperti konten. Bikin aja dulu. Kita gak tahu kita bakal naik kapan. Kita gak tahu. Tapi bikin aja dulu. Yang penting ada usahanya dulu. Nah nanti kan kita akan memetik buahnya ketika usaha itu jalan gitu ya kan. Intinya itu berlaku dulu jangan kebanyakan mikir. Aku kemarin kebanyakan mikir. Berarti kayak lebih sistemnya kayak dijalani dulu aja masalah hasil nanti tentukan sama yang di atas gitu kan. Untuk hal itu Yulia ini sih maksudnya dari Wayo dia juga membantu untuk co-branding dengan produk-produk yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada usaha atau apa gitu bisa collab dong Kak ini. Oke jadi saling bantu begitu ya. Kita juga kayak gitu. Nah itu tadi pertanyaan dari Mbak Sultan sudah dijawab ya lengkap panjang kali lebar. Kita ulangi lagi silahkan. Untuk pertanyaan silahkan Pak. Oke baik saya Wina dari winowood.com. Tadi kan ngomongin milenial ya gak lepas dari media sosial. Udah ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Yang ingin saya tanyakan merambah gak sih karena ini produk makanan ke marketplace gitu. Oke. Pertanyaannya itu aja. Jadi maksud gak kalau karena yang selama ini kita lihat produk marketplace itu kan yang tahan lama ya. Kalau makanan kan tahannya tidak begitu lama. Apalagi buah-buahan juga begitu ya. Oke terima kasih Mbak Wina. Silahkan dari Mbak Yulia dulu singkat ya. Oh betul. Kalau marketplace saya pakainya untuk produk parsel buah gitu. Tapi itu pun akan dibuatnya berdasarkan pesanan. Jadi ketika misalnya gak lewat marketplace pun ada orang langsung datang nih. Saya mau parsel buah offline nih. Ya tetap dibuatkan dulu karena kami gak nyetok sama sekali. Jadi mau offline, marketplace, atau lewat online pun tetap kalau untuk produk saya karena buah sayur gitu kan. Kemudian kalau fresh juice itu akan dibuatkannya tetap berdasarkan orderan. Tapi memang saya juga naruh di marketplace gitu. Oke. Nah kalau dari Mbak Lina gimana? Kalau saran aku, coba creating sesuatu. Karena marketplace itu sebenarnya ada dua yang kita bisa gunakan. Itu adalah untuk branding aja. Atau kita memang mau produk selling. Jadi kalau produk selling, tolong mungkin Mbak tahu sendiri mau jualan produk apa. Kayak aku contohnya, aku baru rencana sih ini. Lagi aku persiapkan juga. Aku pengen jualan cemilan sehat. Aku pengen bikin, aku udah tanya-tanya juga sama Yulia. Mungkin aku pengen bikin kayak selai. Kemudian ada cookies. Ya, semuanya sudah sehat. Semuanya sehat dan aku, tapi di sini kendalanya adalah sedang memikirkan untuk pengawetnya. Ada yang bilang kalau itu dimasak sampai ini, dia tuh bisa awet sampai berapa bulan gitu. Ya, karena kalau di marketplace kan kayaknya memang harus siap stok dan harus siap jangka waktunya agak panjang juga gitu ya. Kita akan susah ketika menjual itu frozen atau apa, mending itu secara langsung direct ya. Jadi kalau orang order, jadi kamu di situ tulisin aja. Kan ada juga yang sesuai tanggal apa. Jadi misalkan pasang di marketplace ada omongannya. Atau mungkin ketika pasang langsung dibikinnya malah lebih enak kali ya. Iya, iya. Oke, baik. Udah dijawab tadi pertanyaannya, silahkan pertanyaan terakhir. Terima kasih. Nama saya Dhani. Saya ingin bertanya yang pertama adalah, sebenarnya faktor lain yang membuat UMKM sulit berkembang tuh menurut Mbak Yulia sama Mbak Wilina tuh apa selain pandemi? Jadi misalkan kurangnya promosi atau kurangnya, ya itu promosi di sosial media atau yang lain tuh apa selain pandemi? Sama yang kedua, menurut Mbak-Mbak ini tuh strategi yang bagus untuk membangun usaha itu tuh offline to online atau online to offline. Karena kebetulan saya juga punya small business dan merasa kalau online itu berperan penting dalam meningkatkan insight, engagement dan segala macam tuh lewat online tuh sangat bagus sekali meskipun belum punya offline store. Tapi kalau dari online udah kuat, itu insya Allah orderannya ngalir. Jadi menurut Mbak-Mbak itu online to offline atau offline to online? Oke, baik dari Mbak Lina. Terima kasih Dhani. Boleh? Siapa dulu saya? Boleh Mbak. Kalau, eh sorry tadi yang pertama, selain pandemi. Iya, selain pandemi. Selain pandemi. Selain pandemi tuh, UMKM selain pandemi. Oke, singkat aja ya Mbak ya. Singkat aja yang pertama jelas, pengetahuan. Mbak semua orang tahu hal yang aku bilang tadi. Dan orang, banyakkan orang itu mungkin ketika sudah pada umur tertentu malas belajar. Maunya, taunya yang apa dia tahu aja yang dia jual. Itu satu yang bikin UMKM kurang bisa berkembang. Kemudian yang modal juga bisa ya. Terus yang kedua, yang kayak kamu tanyain lagi. Kalau aku bilang kayak aku bilang tadi, persiapkan produkmu itu memang tujuannya apa? Belum tentu produk online ketika dia di offline-kan akan rame. Belum juga tentu offline ketika di online-kan bisa rame juga. Jadi setting produk dari awal itu tadi, bikin mindset, mind map-nya dulu. Kamu memang kalau mau jualan online dan itu laris di online, ketika itu jadi offline, gimana? Mau di setting seperti apa? Itu harus di target duga dulu. Oke, baik. Oke, dari Mbak Julia. Kebanyakan UMKM itu belum sampai mereka meraih dalam tanda kutub pencapaian, mereka udah nyerah. Sebenarnya itu sih, maksudnya ketika pandemi atau nggak pandemi, baru aja mulai usaha nih. Ini seterusnya nggak pandemi gitu kan. Tapi misalnya ekspektasiku udah selalu tinggi gitu, selalu tinggi. Tapi ternyata kok nggak nyampe dua bulan belum ada kelihatan hasilnya, tiga bulan belum ada kelihatan hasilnya. Lantas aku menyerah gitu. Nah itu yang menjadi perang tersendiri sih sebenarnya gitu kan. Udah mau maju, tapi kok aku udah menyerah gitu. Ganti produk, ganti ganti, ganti ganti. Terus juga sama menganggap bahwa itu bisnis itu adalah investasi, usaha itu investasi. Kalau misalnya kita menganggap bisnis itu investasi, mereka, eh kita akan mengejar. Gimana caranya jangan sampai nyerah, om ini investasi. Pokoknya harusnya dapatnya ada pendapatan-pendapatan-pendapatan begitu ya kan. Jadi intinya jangan menganggap aku keluar duit segini, lantas aku kok belum dapat baliknya gitu. Saat itu kita sukses, belum tentu. Karena memang harus benar-benar bertahap begitu ya kan. Oke, nah tadi pertanyaan kedua. Kalau untuk yang offline-online itu akan kembali ke produk kita, benar kata Wilina. Karena dulu pun saya berani dari rumah aja jualan buah, sayur, bahkan gudang yang kecil aja dipakai untuk buah-buahan gitu. Jadi orang ada yang mau datang pun saya merasa, aduh ini sebenarnya nggak layak untuk orang datang offline. Jadi di tahun 2020 saya beranikan untuk gimana caranya karena menurut saya, saya sudah kuat di online. Jadi yang tahu usahanya mbak itu sudah kuat di offline atau online sebenarnya akan mbak sendiri. Dan nanti ketika misalnya mau buka offline atau online ya, benar-benar sudah punya prediksi ke depan forecastnya akan seperti apa gitu. Baik, nah ini jawaban yang benar-benar singkat, padat, jelas banget ya. Karena memang ini yang dibutuhkan sama teman-teman UMKM. Nah pertanyaan terakhir dari aku, singkat aja harapan teman-teman dari UMKM itu gimana? Dan juga mungkin disinggung sedikit sama pemerintah begitu kan ya. Dari Mbak Wiliana dulu, singkat aja. Kalau aku sih yang pasti tadi benar ya, jangan menyerah, terus jangan berhenti belajar berapapun umur Anda, terus belajar. Terus ya itu tadi, nggak melulu duit. Oke, nikmatin dulu aja prosesnya. Nikmatin dulu aja prosesnya, nggak melulu duit. Tapi memang kita harus memikirkan gimana kita dapat duit. Oke. Tapi itu semua bukan tentang uang. Alah, bingung ya, Pak. Bulet ya. Tapi tetap ada intinya ya, tetap duit yang dibutuhkan. Tetap pada akhirnya ya. Kalau di Mbak Wiliana singkat. Iya, jadi untuk UMKM jangan kita mikirnya adalah, kita tuh cuma usaha kecil, aku tuh usahanya masih kecil gitu. Jadi, malah mikirnya adalah gimana cara kita untuk usaha kita makin besar, kayak gitu. Nah, makin besar berarti artinya kita harus aktif. Aktif juga dalam hal ini adalah mencari tahu akses-akses gitu. Karena sebenarnya akses tuh banyak banget. Yang pemerintah berikan buat UMKM itu sangat besar ke luangnya gitu. Tinggal kita mau usaha mencapainya apa enggak gitu. Karena tadi saya cerita sedikit juga, Wayo itu di tahun 2020 kami merasa kami belum apa-apa. Bahkan untuk meraih istilahnya menjadi PT aja itu masih jauh gitu kan. Tapi karena ada usaha dan untuk mengulik akhirnya bisa mendapatkan gelar itu tadi ya. Karena dari Kemenparekraf sendiri itu langsung memberikan akses untuk PT. Tapi itu juga tidak semudah itu ya, kurasinya akan banyak, berpahap juga. Jadi, tetap aktif dari kitanya aja, jangan menyerah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Lina dan juga Mbak Yulia untuk sharingnya di hari ini. Tentunya ini masih pengen banyak dikulik. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa langsung ke account Instagram Mbak Yulia apa nih kira-kira? Untuk ngobrol lebih lanjut gitu. Tetap Wayo Strawberry aja. Wayo Strawberry. Kalau Mbak Lina? Langsung datang ke sekolah aja. Saya di sini. 24 jam loh Mbak Lina. Atau Instagram bisa. NLT Kitchen. Sekarang lagi proses pemenahan itu tadi. Oke, baik. Kalau mau datang, mau curhat, mau cerita-cerita, langsung datang ke sini aja. Nanti kita bisa cari solusi bareng. Siap. Terima kasih banyak Mbak Yulia dari Wayo Strawberry dan juga Mbak Wiliana dari Fit and Healthy Kitchen untuk ngobrolnya di hari ini. Semoga juga bisa mendapatkan manfaat yang banyak juga untuk teman-teman yang lagi bergeluk di dunia UMKM. Ya pokoknya, semoga nanti kita bisa ada sesi selanjutnya ngobrol lebih dalam lagi ya. Kalau begitu, salam baik kreatif. Saya Fina Mufina Haramlah. Kalian bisa mendengarkan siaran Pro 2 Yogyakarta melalui aplikasi RRi Playgo dan juga streaming di rri.co.id. Fina pamit dan sampai jumpa. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat. Dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRiNet bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRiNet dengan tagline tonton yang Anda dengar.